transaksi narkoba di wilayah hukum Polsek Tambora. Hasil pengamatan, hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada satu orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R dan diketahui R pada hari kejadian melakukan transaksi narkoba dengan menjual narkotika jenis sabu kepada S atau Stephen di wilayah Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat terjadinya transaksi, kemudian karena S, tersangka S langsung menaki kendaraan kemudian dilakukan upaya pengejaran oleh petugas Polsek Tambora. Di dalam proses pengejaran, penyidik ataupun petugas berhasil menghentikan kendaraan yang bersangkutan di sekitaran jalan Daan Mogot, tepatnya di perumahan Kasa Jardin. Karena di situasi lalu lintas pada saat itu cukup padat, sehingga kendaraan yang digunakan oleh pelaku dan satu orang di dalamnya berhenti. Kemudian petugas turun dari sepeda motornya, mengetok pintu kaca dan memperkenalkan diri. Kami dari pihak kepolisian dengan menunjukkan tanda kewenangan untuk membuka kaca jendela dan berhenti. Namun ketika mengetahui hal tersebut, pengemudi yang akhirnya diketahui atas nama S ini berupaya untuk melarikan diri. Karena situasi padat yang bersangkutan membanting setiranya ke arah kanan dan sempat menabrak dua pengemudi sepeda motor di sekitar TKP pertama di Jalan Daan Mogot di depan perumahan Kasa Jardin tersebut. Karena ada indikasi yang tidak patuh terhadap instruksi petugas, petugas lakukan pengejaran kembali. Dan juga diikuti oleh beberapa masyarakat yang memang mengetahui periswa itu. termasuk yang motornya sempat ditabrak oleh pelaku. Kemudian pada saat memasuki putaran atau U-turn di Jalan Tubagus Angke, penyidik sempat melihat pengemudi membuka kaca jendelanya dan membuang sesuatu ke arah taman yang ada di samping U-turn itu. Namun karena penyidik melakukan fokus pengejaran, dilakukan terus pengejaran yang dibantu oleh warga masyarakat yang memang mengetahui dan sempat dilakukan tindakan penabrakan oleh pelaku. Kemudian masuk ke arah belok kiri, ke arah Jalan Daan Mogot, ada perlintasan kereta api. Itu juga penyidik beranggapan pelaku pasti tidak akan melakukan tindakan lain dan menyerahkan diri. Namun itu juga tidak dilakukan. Pelaku langsung membanting setir ke kiri, melewati trotoar dan masuk ke arah perumahan. Sampai di suatu tempat berhenti di Jalan Buntu. Itu pun juga penyidik beranggapan pelaku akan menyerahkan diri. Namun tiba-tiba pelaku memundurkan kendaraannya, menabrak petugas yang ada di belakangnya dan juga warga masyarakat yang kebetulan juga ada di belakangnya. Kemudian kembali dikejar lagi dan karena dalam situasi lalu lintas di seputaran Jalan Daan Mogot memang pada jam tersebut cukup padat, mungkin pelaku berupaya untuk mencari jalur cepat dengan masuk ke jalur busway. Nah di jalur busway, tepatnya di halte busway di daerah Grogol Petamburan, tepatnya di halte busway Grogol, itu ada pemberhentian busway. Sehingga ketika pelaku dan mobilnya masuk ke jalur busway, terhenti di situ. Kemudian petugas meminta kepada pengurus busway untuk menahan kendaraannya untuk tidak melaju dan berhasil diamankan di situ. Nah dalam proses mengamankan pelaku dan juga orang yang ada di dalamnya, itu pun juga petugas mengalami kendala. Dan masyarakat pun juga banyak yang sudah mengetahui periswa itu, juga melakukan upaya berusaha untuk membuka pintu kaca mobil tersebut. Jadi kalau kita melihat tayangan video tersebut, di awal ketika ada yang berusaha untuk membuka pintu, itu bukan petugas polri. Tapi dari bagian dari masyarakat yang datang untuk membantu mengejar kendaraan tersebut. Nah kemudian penyidik baru mengetahui setelah penumpang yang sebak kiri membuka kaca pintu. Dan sambil berteriak mengatakan yang bersangkutan adalah saudara SJ atau Saiful Jamil. Karena situasi sudah cukup kredit saat itu, penyidik berupaya untuk secepatnya mengamankan orang yang ada di mobil itu dari upaya-upaya main hakim sendiri dari masyarakat. Karena memang faktanya masyarakat banyak yang mengejar kendaraan tersebut. Setelah diamankan dibawa ke Mako Polsek Tambora, dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan termasuk tes urin. Dari hasil penggeledahan di kendaraan pelaku, penyidik menemukan sedotan yang diduga sebagai alat hisap, narkotika, dan klip plastik yang dalam kondisi terlipat dan sudah dibakar. Dari bukti ini, penyidik melakukan tes urin terhadap pengemudi atas nama S ini. Dan hasilnya positif, mengandung ampetamin dan metamvetamin. Kedua zat tersebut adalah zat aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Terhadap saudara SJ, penyidik juga melakukan tes urin. Dan hasilnya negatif. Kemudian, dari hasil interogasi ataupun pendalaman oleh penyidik, karena penyidik melihat pengemudi atas nama S ini di U-turn, itu bagus angke, membuang sesuatu ditanyakan. Dan dia mengakui bahwa yang dibuang adalah narkotika. Kemudian, kita meluncur ke TKP, melakukan pemeriksaan di sekitar TKP, dan ditemukan barang bukti narkotika. Ini adalah jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus rokok, seberat 0,21 gram. Dan saudara S mengakui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari R, yang memang sudah dilakukan profiling dan penyelidikan oleh petugas, bahwa yang bersangkutan adalah penjual sekaligus pengedar narkoba. Dari keterangan S inilah kita berhasil mendapatkan ataupun menangkap R. di rumahnya, dan dilakukan penggeledahan. Terhadap R ini juga berhasil di sita barang bukti narkotika jenis sabu, seberat 0,25 gram.